Ya, setelah saya hidup ya, sudah beristirahat ya, menginap di hotel, habis dari pengandaran, selanjutnya saya akan mampir juga ke Salem, yaitu di Ronto Canyon ya, ya, ratanya sih, apa sih, wisata yang aduan, adres yang lain ya, jadi saya juga mau pulangnya ke situ, jadi, sangat disayangkan jika tidak mampir ke situ, lewatnya Salem, bukan lewat kuningan ya. Ya, sekarang kita baru nyampe itu apa sih, yang mau ke Salem ya, di jalan ini, di hutan-hutan, mau ke perbatasan Salem, Perbes, dan Silacep ini, di, apa ya, pelosok-pelosok. Terima kasih. Ya, kita bentar lagi akan menyampe pada lokasi yang kita tujuh, yaitu Ronto Canyon ya. dan bentar lagi kita akan menyampe untuk masuk ya, atau mungkin pekat lokasi. Iya, mas, ya, berapa mas ya tiketnya? Oh, Rp5.000 per orang, berarti Rp10.000 ya, dua orang ya? Oh, iya, 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 iya. Oke, makasih, mas. Udah ada orang disana mas? Oh ada Oh iya 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 Oke Makasih ya mas Amit dulu Ya udah nyampe nih Di tempatnya nih Bentar ini kok masih sepi nih Wah Waduh ini masih sepi Udah jam 10 lebih masih sepi Hmm Parkir dulu mwza parkir dulu lah Ini Sampai jumpa Halo kembali lagi di Channel saya Kadida Simpermel ya Gimana untuk kalian semua Selamat pagi Selamat siang dan selamat sore Maupun selamat malam buat kalian semua Ini adalah sebuah lanjutan dari video sebelumnya ya Yaitu vlog 16 Yaitu Trip To pangandaran Atau mungkin Touring ke pangandaran ya Dan Saya pun sambil pulang Sambil Lewat Gunung lewat Salam ya Saya itu belum pernah mencoba Tuk Bodilepting Atau mungkin Terkenal dengan Gawisata Rantok Canyon Jadi saya pulang Sambil mampir Atau pribazinya Menyelam sambil Minum air Dan Lokasi dari Rantok Canyon Tersebut adalah Berarti di desa Windu Asri Windu Asri Kecamputan Salam Kabupaten Pasti Berbes City Berbes ya Jadi Dari jarak antara Kecamputan Salam Sampai Masuk Lokasi Wisata ini Kurang lebih 7 km Dan dengan Jalan yang kecil Terjalan Dan Ya Sedikit Mulus Lembut Tapi Naik turun Dengan Jalan kecil Jadi Untuk Menuju Tukat ini Harus benar hati-hati Karena ini adalah Lokasi Beli-beli dalam Tengah-tengah bukit Oke Sekarang Di sini Lokasinya adalah Wisatanya Atau mungkin Rekreasi Bodi Rekreasi Atau mungkin Disebut dengan Jalan kaki Sambil berenang Keliling Muter-muter Sungai Dengan arus yang beras Dan ada Curut atau air terjun Dan Kita main Mungkin Dalam tebing Atsu Paju adrenalinmu Paju kekuatanmu Ini sangat ekstrim Dan sangat petualang Menarik sekali Bagi kalian yang Belum mencobanya Silahkan Tengah sini Untuk mencobanya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.